Hai Aquarius, Hai Paises, selamat datang kembali di channel ini, semoga sehat selalu. Kali ini saya baca untuk koneksi Paises dan Aquarius, Aquarius dan Paises, Energy Vice Versa Interchangeable Terbolak-Balik. Bacaan untuk koneksi kalian di tahun 2023, ini bacaan sangat general dan umum tidak akan cocok untuk semua Aquarius dan Paises. Untuk koneksi Paises dengan Zodiac lainnya, silakan tonton di judul Zodiac lainnya. Paises dengan Aries di video Aries, Paises dengan Taurus di video Taurus, dan begitu seterusnya. Untuk Zodiac Aquarius juga seperti itu, Aquarius dengan Capricorn di video Capricorn, Aquarius dengan Sagittarius di video Sagittarius, dan begitu seterusnya. Dicek aja di beranda. Semoga sudah paham ya. Oke, untuk Paises dan Paises di tahun 2023, bagaimana koneksinya? Paises dan Paises di tahun 2023. Oke, ada Naito Sword dan High Priestess. Paises dan Paises di 2023, ini terlihat ada komitmen baru, ada kerjasama baru, ada perjanjian baru yang kalian lakukan. Tetapi perjanjian komitmen ini dilakukan secara terburu-buru, secara mendesak, atau darurat ya. Mungkin kalian di 2023 dipertemukan sebagai partnership, atau rekan kerja, atau rekan bisnis, yang sementara saja. Jadi ada kerjasama singkat yang kalian lakukan dan ini berhasil. Oke, atau ya bisa saja di 2023 kalian ini melakukan proyek-proyek singkat dalam jangka satu bulan atau dua bulan ini selesai. Misalnya kamu bertemu Paises dengan seorang Paises lainnya yang ngurusin dokumen kamu misalnya, dan ini bisa berhasil. Dan memang ada desakan-desakan untuk segera diselesaikan atau segera dirampungkan gitu. Salah satunya berada di bagian pemerintahan atau di instansi. Atau kamu dan dia terkoneksi dengan perbedaan negara atau perbedaan usia. 2023 adalah waktunya kalian untuk mewujudkan bisnis usaha, wira usaha, atau pekerjaan yang sudah kalian rencanakan di 2023 jika di tahun sebelumnya kalian sudah merencanakan ini. Tetapi kalau kalian baru bertemu di 2023, ini pekerjaan singkat saja yang akan kalian lakukan dan ini berhasil ya. Untuk yang sudah menikah, 2023 ada kemarahan, ada emosional, ada sikap mendesak pasangannya untuk jujur, Paises dan Paises. Dan saya lihat di sini ada perbedaan usia atau perbedaan negara. Ada dokumen-dokumen yang harus diurus di pemerintahan, bisa saja kalian suami istri, tetapi masih ada dokumen pasangan kalian yang harus berurusan dengan pemerintah negara pasangan kalian. Atau kamu sendiri, Paises, dan ada masalah perizinan yang harus kalian selesaikan di 2023. Ada juga problem anak di 2023 yang akan menjadi kesibukan ya. Ini bisa saja identitas anak. Oke, dan untuk yang belum menikah, tetapi kalian sudah dealing sebelum 2023, maka di tahun 2023 kalian bisa melangsungkan pernikahan. Atau Paises, kamu juga akan bertemu dengan seorang Paises lainnya di 2023 dengan secara cepat dan memutuskan untuk menikah. Oke, ya di sini ada komitmen, ada perjanjian, dan akan ada lembaran baru yang akan kalian mulai di 2023. Oke, untuk Paises saya pikir cukup ya. Kita akan lanjut untuk Zodiac lainnya. Paises dan Aquarius di 2023, bagaimana koneksinya? Paises dan Aquarius. Di tahun 2023, adanya Page of Cups ini menggambarkan adanya kesempatan, adanya informasi ataupun kabar. Tetapi kabar ini tidak pasti dan informasi juga tidak pasti. Jadi kalian harus cari informasi tambahan atau cari sumber-sumber tambahan untuk mempertegas apa yang ingin kalian laksanakan. Kalau Paises dan Aquarius dalam usaha, bisnis, karir, pekerjaan yang kalian jalani bersama dengan adanya The World, ini kalian bisa mendunia, kalian bisa terkenal, kalian bisa menyelesaikan banyak persoalan, menyelesaikan banyak masalah-masalah. Kalau di masa sebelumnya situasi bisnis kalian juga dalam kekacauan misalnya, maka di 2023 ini bisa diperbaiki. Walaupun ada banyak ketidakpastian di depannya, tetapi semangat kalian untuk memperbaiki, membangkitkan kembali usaha itu bisa berhasil. The World mengatakan, ada masalah yang akan bisa selesai dan teratasi di 2023. Adanya Page of Cups, ini tentang sesuatu yang baru, ini seperti anak. Bisa saja ini anak perusahaan atau kalian akan ekspansi. Bisnis franchise misalnya yang mulai tersebar di beberapa kota, ini contohnya ya, atau kalian akan membuka cabang. Oke, atau kalian akan berakar ya, bisnisnya atau produk yang kalian wira usahakan. Untuk Pisces dan Aquarius, Aquarius dan Pisces dalam pernikahan, mungkin kalian akan melakukan travel keliling dunia, ke Eropa misalnya ya. Ada masalah yang selesai di dalam masalah rumah tangga kalian, kalau di masa sebelumnya ada masalah keluarga, masalah kesehatan, atau masalah hutang, maka 2023 ini bisa selesai. Datangnya harapan baru, Page of Cups ya, walaupun harapan ini tidak bisa menuntaskan semua masalah kalian, tapi harapan ini membuat kalian bersemangat dan yakin untuk survive di 2023. Adanya kelahiran anak atau anggota keluarga baru, atau memang di dalam pernikahan kalian ini ketika melihat anak, keinginan kalian untuk memperjuangkan finansial keluarga, finansial rumah tangga ini bangkit kembali. Kalau di masa sebelumnya ada masalah anak, misalnya masalah kesehatan anak, atau masalah pergaulan anak, ya ini bisa selesai juga di 2023. Banyak masalah yang bisa kalian selesaikan di 2023, pelan-pelan ya, pelan tapi pasti masalah terselesaikan. Tapi ketika masalah sudah selesai, jangan menganggap masalah ini selesai dan tidak akan terulang. Bisa saja terulang lagi, hanya saja kalian di sini sudah semakin berpengalaman untuk melewatinya. Adanya isu-isu dari luar yang mungkin akan mengganggu ketenangan kalian, disarankan untuk tidak terlalu percaya dengan isu-isu ataupun gosip-gosip yang beredar di luaran. Untuk Aquarius dan Pisces, apabila sebelum tahun 2023 kalian sudah di-link, maka di 2023, ini saya lihat hubungan kalian bisa selesai. Selesainya di sini berakhir secara baik-baik. Kalian mungkin tidak akan berpikir untuk melanjutkan hubungan. Mungkin di masa sebelumnya kalian sudah mencoba untuk mempertahankan hubungan ini, tapi komunikasi sudah semakin menghilang, sudah semakin jarang ketemuan, sudah semakin jarang untuk sharing, dianya menghilang, dan mungkin kamu juga sudah tidak peduli untuk membahas itu. Tapi memang ada pengingkaran janji di sini ya, salah satunya bisa Aquarius atau bisa saja Pisces, karena ini energy vice versa. Namun janji ini tidak lagi dituntut, karena dengan kata The World ada rasa, yaudah deh dunia masih lebar untuk bisa saya kunjungi dan bertemu dengan calon yang lain, seperti itu ya. Jadi memang sudah ada rasa ikhlas, sudah ada rasa pelepasan di dalam hati masing-masing, sehingga ya kalian siap saja untuk menyongsong dan menjalani kehidupan kalian masing-masing. Tidak sama lagi juga tidak apa-apa. Tapi memang berakhirnya hubungan kalian ini karena isu. Isu yang selama ini mengganggu hubungan kalian. Bisa saja ini isu keluarga, atau memang isu dari masa lalu. Ada rasa capek. Capek yang kayaknya udah deh percuma juga untuk klarifikasi terus-menerus. Pada akhirnya, kalian lebih memilih untuk diam dan mundur perlahan dari hubungan ini. Jadi, jika teman-teman Pisces dan Aquarius mempertanyakan adakah pernikahan untuk Pisces dan Aquarius di 2023, jawabannya tidak ada. Namun ini bacaannya sangat general ya teman-teman, bukan energi personal. Jadi, kalau untuk bacaan personalnya, silakan ajukan personal reading berbayar. Nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Oke? Saya pikir cukup sampai di sini. Pisces dan Aquarius semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Untuk join membership, ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini, atau ada link di deskripsi video ini. Teman-teman, apabila join membership, maka bisa menonton video-video yang belum tayang di publik, atau video eksklusif yang tidak tayang di publik, hanya bisa ditonton dengan akses membership level The Sun. Untuk Aquarius dan Aquarius di tahun 2023, bagaimana koneksinya? Untuk Aquarius dan Aquarius, saya post di video ini, saya gabungkan saja karena durasinya cukup singkat ya. Aquarius dan Aquarius di tahun 2023, bagaimana koreksi kalian? Nine of Cups. Oke. Nine of Pentacles. Wow, 99. Aquarius, Aquarius. 2023, kalau kalian menjalani bisnis wira usaha atau partnership, ini banyak yang berhasil. Ada kepuasan, ada kebanggaan diri, ada investasi yang bertambah, ada aset yang bertambah. Masing-masing kalian mungkin akan menambah aset investasi kalian, properti misalnya, atau kendaraan bermotor, atau uang tabungan yang akan bertambah. Ada keuntungan yang bisa diraih, dan dinikmati bersama-sama, ataupun masing-masing. saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Yang satu memiliki keahlian, yang satu memiliki kemampuan, sehingga klik. Dan bisnis, partnership, ataupun wira usaha yang kalian jalani, ini bisa sangat berhasil. Oke. Kemudian untuk yang menikah, di 2023 ini, saya lihat akan mendapatkan kestabilan dari sisi finansial, dan juga mendapatkan kebahagiaan. Kehidupan tentram, kehidupan damai, yang sakit bisa tersembuhkan. Kemudian ada investasi jangka panjang juga. Kalian mungkin akan merenovasi tempat tinggal, atau membeli properti, atau mengganti kendaraan bermotor kalian. Karena di sini ada keuangan rezeki, yang tidak terduga, atau memang yang sudah kalian upayakan dari tahun sebelumnya, dan ini mendapatkan keberhasilan di 2023. Bagi yang belum menikah, tetapi sudah di-link dengan seorang akuaris juga sebelum tahun 2023, maka di sini, di 2023, kalian mungkin akan berpikir untuk menjalani bisnis bareng. Dan ini ada ego yang cukup tinggi antara keduanya. Egonya ini karena masing-masing merasa pengalaman, masing-masing merasa memiliki finansial yang stabil, memiliki karir dan posisi yang bagus. Tetapi, saling meremehkan satu dengan yang lainnya. Jadi ada sikap tidak mau mengalah, dan sikap merasa paling terbaik di antara salah satunya. Apakah bisa sampai ke pernikahan? Bisa, tetapi turunkan level ego masing-masing. Maka bisa mencapai pernikahan di 2023. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih, teman-teman, sudah menonton video ini dari awal sampai akhir.